Di juara yang kami pilih, itu juga nantinya juga bisa menjadi sesuatu di Blantika Musik Pop Indonesia. Karena kalau mereka gak jadi apa-apa yang salah juga kita gimana sih jurinya kok milih. Jadi tadi penyanyi juga dibagi intonasi, ketempatan ada, kemudian interpretasi, jadi pemahaman terhadap sebuah lagu, dan jangan lupa ekspresi juga, jadi ada di nanti segala macam. Nah, kalau penampilan dari stage pack-nya, dari kostum juga termasuk. Sama mungkin tambahan kita lagi mencari karakter-karakter vokal yang baru ya, jadi jangan nanti juaranya kok kayak Iksan suaranya, atau kayak siapa, kita harus original ya. Jadi harus punya originalitas sendiri. Tapi nanti tahun depan kita akan tampil di Donggala, itu sebuah upaya untuk sosial kesana, karena baru saja mereka berduka. Jadi sangat tematik sekali bintang radio ini. Dan bintang radio itu diselenggarakan sudah 50-56 tahun yang baru. Kami juga bernyanyi, memulai karirnya, memulai dari festival, bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga alumni dari bintang radio televisi, Tahun 83, kita radio maja bersama Edwin dan Yanyi. Dan karena bintang radio lah, akhirnya saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Terus terang, saya baru lagi ke Malang, jadi senang banget dapat undangan untuk menjadi salah satu juri, jadi saya bisa main-main lagi ke Malang, dan ternyata sudah berbeda banget, karena bang 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 banget gak kesini, gitu. Jadi ke Batu, ke Batu Malang. Dan jauh kematian umur. Ini terus terang untuk saya baru pertama kali untuk menjadi juri bintang radio tahun ini. Kalau kakak Rony udah tahun lalu ya, oh kedua, dia udah lebih paham, udah ternyata. Kalau Isan baru ya? Baru ya. Isan baru juga. Ya, pasti disini saya juga mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya, karena tahun ini Isan dikasih kepercayaan yang luar biasa untuk menjadi salah satu juri di bintang radio RRI tahun 2019. dikasih kepercayaan yang luar biasa. Terima kasih.